Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria obesitas dengan bobot 200 kg dievakuasi petugas damkar dari lantai 2, sebuah ruko di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sempitnya akses keluar ruko. Pria obesitas berbobot 200 kg ini dievakuasi menggunakan tandu dari lantai 2 ruko yang dijadikan tempat konveksi di Jalan Soekarjo-Wiryopranoto-Gambir, Jakarta Pusat. Pria berusia 55 tahun ini dievakuasi petugas karena tidak bisa berjalan dan hanya mampu berbaring di dalam kamar selama 3 tahun. Selain karena bobot badannya mencapai 200 kg, pria tersebut juga mengeluh sakit di bagian kaki hingga tidak bisa berjalan. Akses ruko yang sempit dan banyaknya alat konveksi membuat proses evakuasi sempat terkendala. Petugas damkar bahkan harus memotong pintu dan tangga besi ruko untuk memudahkan evakuasi pria berbobot 200 kg ini. Sempat kesulitan, petugas akhirnya bisa menurunkan pria berbobot 200 kg ini dari lantai 2 ruko. Pria ini kemudian dibawa pihak keluarga untuk kembali ke kampung halamannya di Purwodadi menggunakan mobil pribadi. Kita mendapatkan laporan bahwa ada pria obesitas, bahkan Sumaran usia 25 tahun, bobot kurang lebih 200 kg. Evakuasi yang memang sulit karena memang akses dari lantai 2 itu memang agak sulit. Maka dari itu kita agak potong sedikit untuk pintu kamar, setelah itu baru kita berhasil keluarkan dengan cara menggunakan time basket.